Pedang bunga buwe jelit 11. Ucapan ini membuat wajah si anak muda itu berubah jadi merah padam. Berhubung perguruan kami ada hubungan maka di antara kami berdua pun pernah berhubungan tak bisa dikatakan ada hubungan istimewa sahutnya, aku dengar gadis kedua adalah seorang gadis sisa. Betul, dia adalah pengsim siancu si Dewi berhati Beku Salici, parasnya cantik jelita dan genit sekali, hubungannya. Dengan Kau Heng Hu, Seng Lo Otoa dari 13 sahabat paling baik, dan mengadakan hubungan gelap dengan Go Anci Tiong sehingga mendongkolkan hati Bibiao, beberapa kali ia sampai bentrok dengan dirinya. Lim Kian H. O. O. melengak, Sani ganti nama jadi Salici serta pengorbanan dirinya yang maha besar dapat dipahami si anak muda ini, sebaliknya nama dari Go Anci Tiong belum pernah ia dengar di antara tiga bersahabat pun tak ada nama orang ini, ia tak tahu dari manakah orang ini dan tidak tahu pula mengapa ia sampai ada maiden dengan Sani. Ong Bu E. C. tebertawa dingin dan berkata kembali, Salici memuji dirimu tiada hentinya, Li Hang Huye pun menilai dirimu sangat tinggi, katanya bukan saja kau pandai dalam soal bu, soal bun pun luar biasa, bakat serta kecerdikanmu tiada tandingan, hal ini membuat bajangan tua itu meneretkan dirimu sebagai musuh tangguh nomor dua. Siapakah yang dinilai sebagai musuh tangguh nomor satu. Katanya orang itu pun punya hubungan dengan dirimu. Orang-orang lama yang duduk dalam perserikatan tiga belas sahabat pernah menderita kerugian besar di tangannya, aku tidak tahu siapakah namanya, mungkin cuma kau sendiri yang paham siapakah orang itu. Lim Kian H. O. O. tahu yang dimaksudkan gadis itu bukan lain adalah ayah kandungnya Lim Kuilin, buru-buru katanya. Chai Hai sendiri pun tidak tahu siapa namanya orang berkerudung itu hanya pernah mewariskan ilmu silatnya kepada ku. Sekalipun tidak kau katakan pun tidak mengapa, mereka segera akan berhasil menemukan orang itu. Dimana tanya Kian H. O. O. terperanjat sebenarnya Ong B. O. C. tidak ingin bicara, namun menyaksikan sikapnya yang cemas tak tahan lagi ia tertawa cekikikan. Sewaktu datang kemari kau Henghu membawa dua orang gadis, yang rada tua bernama Tuan Kiem Hoa, katanya dia adalah seorang yang tersohor di wilayah Biau, orang itu sudah dikurung hampir puluhan hari lamanya di sini, suatu malam mendadak tanpa menimbulkan sedikit suara pun perempuan itu lenyap tak berbekas, mereka jadi kebuakan setengah harian lamanya tanpa peroleh hasil sedikitpun. Dan maka disimpulkan bahwa dia tentu sudah ditolong orang, selama beberapa hari ini kau Henghu sekalian berkeliaran di tempat luaran untuk mencari jejaknya, menanti kehadiranmu ini hari barulah boleh dikata mereka berhasil mendapatkan hasil yang diharapkan. Kenapa aku bisa diikut seratakan dalam masalah itu titik. Berkumpulnya kembali 13 sahabat bukan lain. Bermaksud untuk menghadapi si manusia berkerudung yang Misterius itu, mula-mula mereka menaruh curiga bahwa orang itu pun sudah mati, tapi sewaktu kau beradab di depan pintu tadi mengatakan bahwa orang itu pun sudah mencari ke sini, mereka baru percaya bahwa usaha menolong orang yang telah terjadi adalah hasil perbuatannya. Ketika kau bikin onar di luar pintu tadi, kau Henghu memang tak ada di sini. Beberapa saat setelah Hengtian Xiangli masuk ke dalam kau Henghu telah pulang, namun setelah mendengar ucapan itu tanpa banyak bicara ia segera berangkat ke gunung Tai Hengsan. Mau apa ia berangkat ke gunung Tai Hengsan. Toa Kiem Hoa terkena racun pembuyar tulang dari kau Henghu, seluruh badannya lemas tak bertenaga dan tak bisa berkutik, untuk memunahkan racun tersebut hanya seorang yang tinggal di gunung Tai Hengsan saja yang dapat melakukan, maka kau Henghu menduga orang itu menduga. Orang itu pasti membawa Toa Kiem Hoa berangkat ke situ, mereka hendak menyusul ke sana dan menghalangi niatnya, sebab ilmu sila Toa Kiem Hoa lihai sekali, untuk menangkap perempuan itu kau Henghu pun harus menggunakan akal, maka mereka rasa seandainya tenaga luakangnya bisa pulih kembali hal-hal akan mendatangkan banyak kerepotan bagi mereka. Oleh sebab itulah kau Henghu tak ada waktu menghadapi dirimu lagi, buru-buru ia tinggalkan pesan dan berlalu, sedangkan bibi Giyok Yang serta Goan Cityong ditinggalkan di tempat ini untuk menghadapi dirimu, agaknya Goan Cityong tidak ingin tinggal di sini mencari penyakit, maka setelah menaruh obat pemabok di dalam sayur dan arak, buru-buru ia bersama bibi Giyok Yang berlalu. Selama ini kau selalu tinggal di tempat ini? Tidak salah, di sini adalah rumahku, sekalipun bibi Giyok Yang tidak mau namun aku masih membutuhkannya. Lalu apa sebabnya kau biarkan rekan-rekanku maban obat pemabok itu? HMM gadis jelek itu sudah merusak singap batu di depan rumahku, seru Ong Wee Chi sambil cibirkan bibirnya, sedangkan sepasang pengemis itu merusak pintu rumahku, maka aku harus kasih sedikit pelajaran kepada mereka. Nona, perbuatanmu ini sudah merusak pekerjaan besarku, tenaga dalam yang dimiliki gembong-gembonger iblis itu luar biasa sekali, seandainya mereka berhasil temukan orang itu maka kejadian yang tidak diinginkan bisa berlangsung, sekarang bagaimana baiknya? Aneh benar sih kau ini kan obat pemabok itu bukan aku yang lepaskan, apa gunanya kau salahkan diriku kalau sejak tadi aku tahu kalau kau adalah orang yang tidak pakai aturan, sepatah kata pun tidak inginku beritahukan kepadamu titik. Lim Kian Hao dibikin apa boleh buat, terpaksa ia menjurah dalam-dalam sambil berkata, pelbagai kesalahan yang pernah ku lakukan selama ini, harap Nona suka maafkan, dapatkah Nona carikan akal untuk menyadarkan beberapa orang itu titik. Aku tak bisa melakukannya, sebab obat pemabok dari Goan Citiong tak bisa dipunahkan dengan obat apapun, sebelum dua hari dua malam mereka tak bakal mendusin titik. Apa dua hari dua malam kalau sampai demikian adanya bukankah urusan bakal runyam? Eeei, sebenarnya apa hubunganmu dengan orang yang sedang berangkat ke Gunung Tahungsan itu mengapa kau kelihatan begitu cemas, tegur Bwee Chi sambil tertawa. Lim Kian Hao berpikir sebentar, kemudian baru jawabnya dengan serius. Beliau adalah ayahku titik. Ah 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 ah, bukankan ayahmu adalah Tihutai Jien titik. Tidak salah ayahku bukan lain adalah si manusia. Berkerudung itu, seperti halnya ayahmu, meskipun ayahku belajar silat namun tidak pernah digunakan, sewaktu masih muda ayahku sudah mencampuri urusan orang lain yang mengakibatkan kerepotan bagi diri sendiri. Ong Bwee Chi jadi ikut gelisah, serunya. Wah ah ah ah, kalau begini bisa celaka lebih baik kau tinggalkan saja mereka di tempat ini dan berangkat lebih dahulu menuju ke Gunung Taiheng San titik. Wajah Kian Hao kelihatan murung sekali, ia termenung dan mengungkam. Agaknya gadis si Ong ini tahu akan maksud hatinya, buru-buru ia berkata. Legakanlah hatimu, dalam waktu sesingkat ini tidak mungkin ada orang-orang datang kemari, mereka tidak akan menemui mara bahaya, sedang orang-orang itu pun baru berangkat setengah harian, asal kau cepat-cepat menyusul resanya masih sempat untuk mendahului mereka, bukankah dalam gedung masih ada seorang kakek tua yang jadi gurumu? Tanda tanya akanku sampaikan berita ini kepadanya, urusan tak boleh terlambat lagi, cepat-cepatlah berangkatlah titik. Kalau begitu aku harus merepotkan diri nonas Rusia anak muda itu terharu. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi, berangkatlah menuju ke arah barat. Urusan ini penting dan mendesak sekali, asalkan kau dapat merebut waktu sedetik. Berarti kau dapat menolong ayahmu dari ancaman mara bahaya, ilmu meringankan tubuhku jauh lebih cepat daripadamu sebentar. Kemudian aku susul dirimu titik. Nona, kau pun hendak berangkat ke gunung Taihengsan. Tanda tanya-tanya Lim Kian Hao melengat. Merah jengah selembar wajah Hong Bwee Chi. Di antara 13 sahabat terdapat pula Bibi Giyok Yang serta Goan Cityong, aku pun tak bisa menghindari tanggung jawab ini maka sudah sepantasnya kalau aku bantu dirimu katanya. Lim Kian Hao tidak tahu apa yang harus dikatakan, mendadak dari belakang tubuh mereka berkumandang suara seseorang yang serak dan tua. Lohu sudah tahu duduknya perkara, menolong orang bagaikan menolong api, Nona Ong pun tak usah repot-repot beritahukan kabar tersebut kepadaku, kalian boleh segera berangkat, dua hari kemudian Lohu akan berusaha untuk susul kalian semua ke gunung Taihengsan. Oh, dengan rasa kaget Lim Kian Hao berpaling ke belakang, tampaklah Liu Wu Hwee gurunya sudah berdiri tidak jauh dari sisi mereka, buru-buru ia bertanya. Suhu sejak kapan kau tiba di sini, kau melangkah di depan aku menyusul di belakang, berkelana selama puluhan tahun dalam Kang Au bukan perjalanan sia-sia, masa aku tak dapat mengelabui pendengaran kalian sudahlah sekarang bukan waktunya untuk bicara, cepatlah kalian berangkat. Si anak muda itu merasa amat geblisah, ia pun tidak kasih penjelasan lagi, segebera ia menjurah kepada gurunya. Suhu baik-baiklah jaga diri, tecu akan berangkat lebih dahulu. Habis bicara ia lantas menerobos ke dalam hutan berangkat ke arah barat, beberapa saat sudah ia berlari namun tidak kedengaran suara di belakangnya, ia kira Ong Bwee Chi tidak menyusul. Siapa tahu ketika ia berpaling, tampaklah gadis itu sambil tersenyum membuntuti di beyakangnya, melihat pemuda itu berpaling darat tadi segera percepat langkahnya dan jalan sejajar dengan dirinya. Dalam hati Kian Hao ada urusan, ia tak ada kegembiraan untuk banyak bicara, sepanjang perjalanan mulutnya bungkam dalam seribu bahasa, sedangkan Ong Bwee Chi adalah seorang gadis, tentu saja leluasa baginya untuk ajak bicara lebih dahulu, maka dalam sekejap meter ratusan li sudah ditempuh. Suasana semakin gelap, cahaya seng surya lenyap di balik gunung, sampailah mereka di sebuah jalan datar, di hadapan mereka muncul bukit-bukit kecil bagaikan gundukan tanah pekuburan. Kian Hao buru-buru akan menerjang ke atas namun dengan cepat Ong Bwee Chi menghalangi niatnya itu sambil menegur. Tunggu sebentarkah sudah meluapkan pesan yang kutulis dalam surat peringatan itu? Teguran ini menyadarkan si anak muda itu ia teringat dalam surat peringatan yang dikirim darat tersebut memang tercantum kata-kata yang berbunyi. Berhati-hatilah terhadap bahaya api beracun dalam mana berjumpa dengan bukit bertanah lumpur. Namun meninjau dari situasi yang amat sunyi di sekeliling tempat itu ia jadi ragu-ragu dengan rasa tercengang segera tanyanya. Mungkinkah ada orang yang bersembunyi di tempat ini untuk membokong kita? Ah Mong Bwee Chi Manggut 2 Goan Chi Tiong mendapat tugas untuk menghalangi jalan pergimu, sewaktu ia hendak berangkat aku sempat melihat ia siapkan senjata apinya kemudian mengatakan bahwa bukit tanah lumpur merupakan posisi yang paling bagus untuk menyederang. Dengan paer buatannya Yan Bwee Chi lagi pula suka bermain api beracun dan sebangsanya maka aku duga ia akan melancarkan serangan bokongan kepadamu di tempat ini, oleh sebab itulah senjata ku tinggalkan surat peringatan agar kau waspada. Lim Kian Ho meninjau sejenak situasi di sekeliling tempat itu, kemudian berkata, Bukit ini gundul kelimis dan tidak nampak sebatang pohon pun, bahkan sebuah tempat untuk bersembunyi pun tak ada, dengan siasat licik apakah ia hendak menyerang aku dengan api beracunnya. Makin datar tempat itu semakin sulit bagi seseorang untuk berjaga diri titik. Namun kita kan tidak mungkin berdiri terus-menerus di tempat ini. Aku tidak bermaksud begitu, sahut Bwee Chi Seraya mengerling sekejap ke arahnya. Kita harus bersiap sedia sehingga tidak sampai menemui bencana, keadaan begitulah yang kita ihginkan, tidak ada salahnya bukan kalau kita bertindak hati-hati. Sembari berkata ia merogoh ke dalam sakunya dari ambil keluar sebuah botol porselin kecil lalu ambil keluar dua butir pil berwarna putih, Satu ditelan sendiri sedang yang lain diberikan kepada Kian H.O.O. Telenlah pil itu inilah pil salju pengsoatuan yang khusus punya daya lawan terhadap api beracun, Iyagi pula mempunyai daya terhadap hawa panas yang menyerang tubuh katanya kembali. Nanti, apabila kita menyerbu ke muka, pertajam matu serta telinganmu, mungkin dengan berbuat demikian kita bisa melewati bencana ini dengan selamat. Lim Kian H.O.O.O. menerima pil tadi dan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian ia menerjang naik ke atas bukit tersebut. Nampaklah sebuah jalan lumpur yang kecil lagi sempit terbentang di depan mata, tak sesosok bayangan manusia pun yang ada di situ, Belum sampai ia mengucapkan sesuatu kepada diri Ong Bwe Chi, mendadak terdengar ledakan dasyat berkumandang dari bawah kakinya, Diikuti dari balik lumpur di empat penjuru tempat itu bermunculan jelatan api berwarna hijau, dalam sekejap meratu sekeliling tubuh mereka telah berubah jadi lautan api. Menyiasikan empat penjuru sekeliling tubuhnya telah berubah jadi lautan api, si anak muda itu jadi gugup dan keragapan. Dalam keadaan geliskah ia anjotkan rebadan ke tengah angkasa, dari situ ia bisa melihat keadaan di sekitarnya, Namun dengan cepat hatinya terjelos. Kiranya dalam waktu singkat itulah seluruh penjuru telah berubah jadi lautan api, baik di atas bukit bawah bukit maupun di jalan depan atau jalan belakang, Semua tempat sudah penuh dengan jelatan api berwarna hijau, kecuali kalau mereka adalah seekor burung yang bisa terbang ke angkasa, Mungkin bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk lolos dari tempat itu. Lim kian hao kehabisan akal, terpaksa ia gertak gigi sambil mengepos tenaga murni hasil latihan dari hiu ioo ciliong teng ke seluruh tubuhnya Dan membentuk selapis dinding hawa yang kuat dan bisa membendung sambaran api, Lalu perlahan iahan melayang masuk ke tengah jelatan api. Ketika kakinya menginjak permukaan tanah, jelatan api itu segera menyingkir seolah-olah terdesak oleh dinding hawa murninya yang kuat dan tak sanggup mendekati tubuhnya Namun kobaran api semakin menjulang tinggi ke angkasa dan melampaui betok kepalanya, dengan begitu terbentuklah sebuah jala api yang segera mengurung badannya. Untuk sementara waktu kobaran api warna hijau itu tak bisa melukai badannya, hal ini membuat kian hao orada legat, otaknya pun jadi makin dingin, sekarang ia mulai mencari akal untuk meloloskan diri dari tempat bahaya itu. Mula pertama yang paling mengherankan hatinya adalah asal mula dari lautan api itu, jelatan api berkobar dari atas permukaan namun di atas tanah sama sekali tidak nampak adanya benda terbakar lalu dari mana datangnya jelatan api itu. Tanda tanya dan bagaimana mungkin api tadi bisa berkobar dengan hebatnya. Masalah kedua yang merisaukan hatinya adalah keselamatan dari Ong Bwe Eci, karena simpatik gadis berbaju hitam kecil mungil dan cantik itu sudah menyertai dia berangkat ke barat, ketika ia menempuh bahaya tadi, darah tersebut pun ikut serta, hal ini berarti bahwasannya ia pun, sudah terjebak pula di dalam lautan api ini. Nona Ong, dimanakah segera teriaknya dengan hati cemas? Baru saja ia selesai berteriak, dari balik kobaran api muncul sesosok bayangan manusia, dia bukan lain adalah Ong Bwe Eci. Ketika itu darah tersebut telah melepaskan pakaian warna hitamnya dan membungkus seluruh tubuhnya dengan sebuah serat lembek berwarna keperak-perakan, menyaksikan ia selamat si anak muda itu pun menghembuskan napas lega. Lim, lim kongcu, badanmu tidak sampai terluka bukan? Tanda tanya terdengar darah itu berteriak. Huuh hatiku benar-benar amat cemas kenapakah sudah menerjang masuk kemari sebelum habis mendengarkan perkataanku. Sembari berkata ia membuka serat lemas warna perak tadi kemudian mengerudungi pula tubuh kian H.O.O. ke dalam serat tadi, setelah itu ia menegur kembali. Untuk menghindarkan diri dari ancaman bahaya api, sengaja ku bawa sisik ikan hiu salju pengwan ciau-siau dari rumah, benda itu merupakan salah satu benda mustika dari istana kerajaan yang bisa menghindari sengatan api, belum sempat ku ambil keluar benda itu kah sudah lari keluar lebih dulu. Meskipun serat tipis itu lebar namun tidak cukup untuk mengerudungi tubuh dua orang sekaligus, maka terpaksa Ong B.E.C. harus menempelkan tubuhnya rapat-rapat di atas badan pemuda itu. Bau harum semerbak terhembus keluar menusuk lubang hidungnya, gesekan kulit dengan kulit menimbulkan sesuatu daya rangsang yang aneh sekali dalam tubuh kedua orang itu, meski timbul perasaan aneh namun berada dalam keadaan seperti ini tak sempat bagi mereka berdua untuk berpikir yang bukan-bukan. Berada di dalam naungan serat lembek pengwan ciau-siau, kian hao-o malahan merasa rada sumpek dan kepanasan, segera ujarnya kepada sang gadis dengan suara lirih. Nona Ong lebih baik biarkanlah aku keluar dari naungan seratmu, aku rasa api tersebut tidak terlalu lihai. Omong kosong api beracun dari Goan Citi Ong sangat lihai, besi baja pun dapat meleleh apalagi badanmu, seru seng darah tidak percaya. Kau anggap badanmu jauh lebih kuat daripada sekeping besi baja titik. Aku tidak bermaksud demikian, B sebelum nonat dibah di sini aku A sudah agak lamap terkurung di dalam lautan api, seandainya api itu betul-betul hebat sejak tadi badanku sudah meleleh, namun apa yang terjadi bukankah tubuhku masih tetap utuh titik. Mendengar ucapan Iai Ong Wee Cibaru mendusin, sekalipun serat lembek pengsan Chiao Chiao punya kemampuan untuk membendung hawa panas, namun berada lingkungan kobaran api yang begitu dasyat. Apa sebabnya mereka sama sekali tidak merasakan hawa panas barang sedikit pun jua? Berpikir sampai di situ, ia lantas membuka sedikit serat lembek yang mengerudungi badannya dan menonjolkan sebagian dari badannya. Tampaklah jelatan api yang menempel di atas tubuhnya sama sekali tidak mendatangkan perasaan apapun. Tlim Kian Hao tidak sabar lagi, ia segera menerobos keluar dan sengaja memperkurang hawa Hie Keng yang melindungi tubuhnya hingga seluruh badannya terjilat api tanpa mendapat perlindungan apapun. Apa yang terjadi ternyata ia tidak merasakan sesuatu apapun, jangan dikata terluka, merasa panas pun tidak. Ia masih belum percaya, tangannya segera dimasukkan ke dalam kobaran api dan terasalah jelatan api itu amat dingin, suatu peristiwa yang aneh sekali. A-a-a-a-a mengapa jelatan api ini sama sekali tidak terasa panas titik. Tak kuasa ia menjerit. Oh-oh-oh-oh-oh sekarang pahamlah sudah aku, api ini pastilah api palsu titik. Titik. Api palsu mana api pun bisa dipalsukan. Go Anci Tiong adalah seorang manusia yang licik dan punya banyak akal busuk, permainan dua setan yang berhasil ia pahami pun tidak sedikit jumlahnya, entah dengan care apakah ia berhasil menciptakan sejenis api palsu yang dipandang sepintas lalu seolah-olah mengerikan sekali, padahal sama sekali tidak terasa panas. Apabila api ini benar-benar tidak melukai orang, ayuh kita cepat-cepat menerjang ke depan. Tidak boleh, jangan bertindak gegabah, buru-buru Ong Bue Eci menggeleng serta mencegah. Semakin ia berbuat demikian, semakin kelihatan betapa menakutkannya orang itu, ia tentu sudah menyiapkan suatu perang bab yang jauh lebih mengerikan abagi kita. Bapi, kita kan tak bisa selalu berada di sini belaka bagaimanapun kita mesti cari suatu akal untuk meninggalkan tempat ini. Ong Bue Eci berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia baru berkata, Satu-satunya cari yang dapat kita lakukan adalah perlahan iahan maju ke depan sambil membungkus tubuh kita dengan serat lembek pengiwan chiao-siao tersebut. Dengan berbuat demikian, kendati ia akan mengeluarkan. Siasat paling keji si perangkap paling busuk pun tidak akan mencelakai diri kita. Tidak bisa jadi serat tipis itu paling banter hanya bisa mengerudungi seseorang belaka, apabila kita berdua harus dilindungi berbareng maka kaki pun sukar ditekuk, dalam keadaan semacam itu mungkin kita bisa bergerak ke muka. Kalau begitu menyeberanglah lebih dahulu dengan mengenakan serat mustika itu kata Ong Bue Eci setelah tertegun sesaat. Biarkanlah aku berjaga-jaga di sini, tujuan dari Goan Cip Tiong adalah menghadapi dirimu seorang, ia tidak akan berani mengapa-apakan dirimu titik. Hal ini mana boleh jadi dengan cepat kian H.O.O. menggeleng berulang kali, seandainya Nona sampai menemui marah bahaya bagaimana Chai Ha bisa berlega hati untung sekali aku punya hawa hie keng pelindung badan asal kita menerjang ke depan dengan sekuat tenaga mungkin kita masih bisa meloloskan diri dari bencana ini titik. Hu-u-u-ong-we-e-ci mencibirkan bibirnya, aku tahu kalau kepandainmu sangat lihai, tak perlu orang lain menguatirkan keselamatanmu. Berada dalam keadaan seperti ia iliem, ion ha-o-o merasa malas untuk cecok mulut dengan dirinya, ia tertawa dan segera berseru. Nona, harapkah suka berhati-hati, aku akan berangkat lebih dahulu. Selesai bicara ia anjuatkan badan menerjang ke dalam lautan api yang berkobar dengan dasyatnya itu, kini ia tak sanggup membedakan arah lagi maka dengan andalkan ingatannya sewaktu masih berada di atas puncak bukit tadi ia menerjang ke arah lekukan tanah yang jauh lebih rendah, ia merasa arah yang dituju tak berakal salah maka seluruh perhatiannya. Dipusatkan ke arah sana dan menerjang ke mutka dengan cepatnya. Di dalam beberapa kali loncatan, ia sudah berada sangat jauh dari tempat semula. Telinganya masih sempat menangkap teriakan ong-we-e-ci dari belakang dengan nada cemas namun ia tidak ambil peduli, si anak muda itu lanjutkan larinya ke arah depan. Kurang lebih beberapa kali kemudian keluarlah kian-ha-o-o dari lingkaran lautan api, memandang jelatan api yang begitu dasyat di belakang tubuhnya ia berteriak keras. Nona ong, aku sudah keluar dari lingkaran lautan api, cepatlah datang kemari titik. Tiada jawaban dari ong-we-e-ci, sebaliknya dari balik semak belukar berkumandang keluar suara teguran seseorang dengan nada yang sangat dingin. Keparat cilik, kau sedang mengigau di siang hari bolong? HMMM, tahukah kau bahwa perbuatanmu sekarang justru sudah terjatuh ke dalam dugaanku, kini kau sudah masuk ke dalam perangkapku titik. Mendengar suara itu, Lim kian-ha-o-o terperanjat, ia segera berpaling ke arah berasalnya suara itu. Tampaklah seorang lelaki berpotongan syu-cai dengan memakai baju warna hijau munculkan diri dari balik perumputan, dari sepasang metu orang itu terpancar keluar cahaya mata penuh kelicikan. Siapakah segera ia menegur? Ha-ha-ha, 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 bukankah si budak cilik itu sudah beritahukan kepada dirimu titik. HMMM kiranya kau adalah Goan Cityong. Tidak salah aku masih punya suatu gelari yang disebut Ban Miao Sin Kun, Selamanya apa yang telah kuperhitungkan tidak pernah meleset, perangkap yang kupasang tidak pernah kosong. HMMM bukankah kau ingin menggunakan api beracun untuk menghadapi diriku setengah harian sudah lewat, tidak lebih yang kutemui cuma api-api palsu belaka titik. Siasat yang paling bagus adalah sulitnya seseorang untuk menentukan kebenaran serta kepalsuan, kata Goan Cityong Seraya tertawa tergelak. Api palsu yang ku lepaskan tadi memang cuma serangan kosong belaka, namun pada saat itulah aku sudah menanamkan bibit dari api sebenarnya, bahkan bibit api yang sebenarnya telah ku tanamkan di atas tubuhmu. Lim Kian Hao merasa amat terperanjat sehabis mendengar perkataan itu, buru-buru ia merabah seluruh tubuhnya namun sama sekali tidak menemukan sesuatu tanda yang mencurigakan sementara ia hendak menegur akan kebohongan orang, tiba-tiba Goan Cityong tertawa terbahak-bahak dan melancarkan sebuah serangan bokongan. Pukulan ini dilepaskan amat cepat dan ganas bahkan mempunyai daya pukulan yang maha dasyat. Lim Kian Hao mengira ucapan yang diutarakan pihak lawan barusan tidak lain hanya ingin memecahkan perhatiannya agar serangan yang dilepaskan bisa bersarang dengan telak, menyaksikan datangnya ancaman ia membentak keras, dengan kerahkan segenap tenaga yang dimilikinya sepasang telapak tangannya didorong ke depan seraya memaki dengan penuh kegusaran. Bajingan keparat yang tak tahu malu. Dua gulung angin saling bertemu di tengah udara menimbulkan suara ledakan yang amat keras, dalam bentrokan tersebut tubuh Goan Cityong terpental mundur. Beberapa langkah ke belakang lalu mendungak dan tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 keparat cilik, kau anggap gelar ban biausin kun tersebut aku dapatkan dengan gampang bibit api sudah ku tanamkan dan kobarkan api segera akan menjilat tubuhmu, nah nantikanlah bagaimana rasanya apabila seseorang tubuhnya terbakar oleh kobaran api titik. Habis berkata badannya mundur beberapa langkah ke belakang, kian haa ingin pengejar namun secara tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya, ia mencium suatu bau sangit yang sangat menusuk hidung, bersamaan itu pula dari depan dadanya mulai mengepulkan segulung asap yang tipis. Terdengar Goan Cityong tertawa tergelak dari tempat kejauhan, ia berseru, hei keparat cilik ambil kesempatan sebelum kau terpanjang jadi babi panggang tiada halangan ku beritahukan apa sebabnya sehbingga kau harus mati, di dalam aku baran api pal besuku tadi secara diam-diam terkandung uap belirang yang gampang terbakar, uap tadi telah terhisap oleh badan serta baju yang kau kenakan ketika kau melancarkan sebuah serangan kepadamu tadi, sengaja aku berbuat demikian agar kau pun menyalurkan hawa murnimu, dengan demikian hawa panas dalam tubuhmu akan semakin meningkat, nah hawa panas dalam tubuhmu itulah yang segera akan membakar uap belirang yang menempel di lubang pori-porimu sehingga bajumu terbakar kini api sudah mulai berkobar. Nah saudaraku, selamat menikmati penderitaan yang betul-betul nyaman bagi dirimu. Titik. Belum habis ia berkata, lim kian hawa sudah merasakan hawa panas yang membakar tubuhnya sukar ditahan lagi, pakaiannya mulai terjelat oleh bunga-bunga api, rasa sakit begitu hebat sampai menusuk ke tulang sum-sum. Dalam keadaan gelisah bercampur gusar, mendadak ia membentak keras. Bajingan sekalipun mati aku tidak akan mengampuni dirimu. Tubuhnya meluncur ke muka laksana anak panah yang terlepas dari busur, dengan kerahkan segenap tenaga iwajkang yang dimilikinya ia kirim sebuah pukulan dasyat ke muka. Goan Chi Tiong terlambat untuk menghindar badannya tersapu oleh angin serangan musuh hingga sempoyongan dan mundur beberapa langkah ke belakang. Lim kian hawa masih ingin melancarkan sebuah serangan kembati, namun jelatan api yang berkobar di tubuhnya semakin ganas dan semakin menghebat, bagaikan seorang manusia berapi ia roboh kesakitan ke atas tanah. Pada saat itulah Hong Bui Eci dengan memakai serat lemas pengwan Chiao-Ciao tiba di tempat itu, menyaksikan keadaan kian hawa ia menjerit kaget. Lim Kong Chu cepat jatuhkan diri ke atas tanah dan berguling-guling. Bagaimanapun juga tenaga dalam yang dimiliki si anak muda itu amat sempurna dan punya dasar yang kuat, meskipun berada dalam keadaan seperti itu namun kesadarannya sama sekali belum punah, buru-buru ia jatuhkan diri berguling-guling di atas tanah. Tetapi api beracun itu benar-benar luar biasa sekali, ketika api tadi mencium tanah seketika kobarannya padam, namun begitu meninggalkan permukaan tanah, api berkobar kembali semakin hebat. Cepat lepaskan seluruh pakaianmu, kembala Hong Bui Eci berteriak. Pada saat itu Lim Kian Hao sedang berguling-guling di atas tanah bagai makan sebuah bola berapi, tiada kesempatan sama sekali baginya untuk melepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya, namun teriakan dari Hong Bui Eci tersebut telah mendatangkan suatu ingatan di dalam benaknya. Ia meraung keras, dengan kerahkan segenap tenaga dalam yang dimiliki ia semiurkan hawa iwakang itu keluar dari badan. Tersebarlah berpuluh-puluh bunga api ke tengah udara, kemudian laksana bintang kejora berjatuhan keempat penjuru. Dalam getaran yang terakhir ia telah menggetar hancurkan seluruh pakaian yang melekat di atas tubuhnya, bersamaan itu pula ia sudah memaksa keluar seluruh jelatan api yang bersumber dari lubang pori-porinya, dengan demikian maka ia pun pada saat ini jadi telanjang bulat, tak sehelai benggupun yang melekat di tubuhnya. Goan Chi Tiong menjeret kaget, laksana anak panah yang terlepas dari busur dalam beberapa kali loncatan ia menjauhi tempat kejadian dan melarikan diri. Menyaksikan pihak musuh lari, tanpa memperdulikan segala apapun Lim Kian Ha O O meloncat bangun dan siap melakukan pengejaran. Lim Kong Chu Ong Bwe E Chi segera berteriak keras, musuh Rudin tak perlu dikejar lebih jauh, perhatikan kesehatan badan sendiri. Mengungkap tentang badan, si anak muda itu mendusin keadaan yang mengenaskan daripada dirinya, buru-buru ia menerobos ke dalam rerumputan dan menyembunyikan diri di situ. Lim Kong Chu bagaimanakah keadaan Iuka di tubuhmu? Buru-buru Ong Bwe E Chi berseru sambil berjalan menghampiri. Lim Kian Ha O O memeriksa sekejap keadaan tubuhnya, ia lihat banyak talembung-gelembung air muncul di atas badannya dan ketika itu terasa sakit sekali. Namun teringat keadaan dirinya yang bugil tanpa memperdulikan rasa sakit lagi ia berteriak. Nona Ong carikanlah sedikit benda yang dapat menutupi tubuhku. Sebenarnya Ong Bwe E Chi hendak menyingkap rumput untuk memeriksa keadaan lukanya, namun sehabis mendengar teriaktan tersebut ia baru teringat berilah mana si anak muda itu sedang berada dalam keadaan bugil, tak kuasa lagi merah padam selembar wajahnya, cepat-cepat ia mengundurkan diri. Permintaan yang diajukan si anak muda itu pun membuat ia serba salah, sebab pada saat ini ia sendiri pun memakai seperangkat baju ringkas yang tak mungkin bisa diberikan kepada orang lain, setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya ia baru teringat bahwa mantel berwarna hitamnya masih tertinggal di sisi kobaran api palsu, buru-buru ia mengenakan serat pengwan ciaw-siaw untuk melewati lautan api guna mengambil pakaian tersebut kemudian dilempar ke dalam rumputan. Beberapa saat kemudian Lim Kian H.O.O. telah merangkak keluar dari balik rumputan, menyasikan keadaan si anak muda itu meski wajahnya masih kelihatan kaget dan tegang namun tak kuasa lagi Ong B.E.C. tertawa terbahak-bahak. Perayawakan tubuh mereka berdua berbeda jauh, dengan sendirinya pakaian hitam yang dikenakan si anak muda itu cuma bisa menutupi sampai lututnya belaka, keadaannya jadi lucu sekali, kakinya telanjang, mukanya hitam dan rambutnya hangus, potongan Kian H.O.O. ketika itu benar-benar mengenaskan sekali. Wajahku tentu amat mengenaskan bukan kata Lim Kian H.O.O. dengan nada jengah. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, siapa yang bilang seru Ong B.E.C. sambil menahan rasa gelinya. Pakaian yang kau kenakan adalah baju perempuan, namun berada di atas tubuhmu kelihatan jauh lebih indah daripada dikenakan oleh kaum wanita sendiri. Ada orang mengatakan walaupun si siai berada dalam keadaan rambut yang awut-awutan dan baju yang kusut namun kecantikan wajahnya tak akan berkurang aku rasa ucapan ini pantas sekali kalau dipersembahkan untuk Anda. Merah jengah selembar wajah Lim Kian H.O.O. Nona Ong, harap kau jangan mencertawakan diriku lagi, mohonnya. A.A.I, perbuatan Goan C.Tiong benar-benar mengerikan. H.M.M.M. seandainya kau suka mendengarkan nasihatku dan kita berjalan keluar sambil mengenakan serat pengwan ciaw-siaw, bukankah kau tak usah menderita kerugian sebesar ini? Dibicarakan pada saat ini apa gunanya seandainya aku tidak menelan pil pengsoatuan yang Nona berikan kepadaku tadi, Mungkin pada saat ini seluruh badanku sudah terbakar oleh api beracun itu bahkan tenaga untuk menolong diri sendiri pun tak ada titik. Melihat si anak muda itu sudah menyesali atas perbuatannya, B.E.C. merasa tidak enak hati untuk mengejek lebih jauh, maka dengan ada penuh perhatian ia bertanya, Bagaimana keadaan luka di tubuhmu titik? Luka parah sih tidak ada, Cuma banyak talembung-gelembung air muncul di atas tubuhku titik. O-o-o-o keluar gelembung air di atas tubuhmu. Seru senggara dengan ada cemas, Jangan sekali-kali kau pecahkan gelembung air tersebut, Sebab api yang membakar tubuhmu itu mengandung racun yang maha dasyat, Untung pil pengsoatuan bisa melenyapkan racun api, Mari kita cepat-cepat mencari tempat pemondokan kemudian mempolesi gelembung air di atas tubuhmu dengan pengsoatuan, Kalau tidak mungkin akan mendatangkan bencana bagimu di kemudian hari. Kita membutuhkan waktu beberapa lama untuk menyembuhkan luka-luka itu. Pil pengsoatuan mempunyai daya kasiat yang sangat tinggi, Asalkan dipoleskan di atas luka maka dalam 2-3 hari saja luka-lukamu akan sembuh kembali. A-a-a-a-i pingin cepat akhirnya jadi lambat, Semoga saja selama 2-3 hari ini tidak sampai terjadi sesuatu hal yang luar biasa titik. Ong Bwe Eci tertawa. Gelisah pun tak berguna, katanya. Siapa suruh kau tidak mau dengarkan perkataanku? Lim Kian Hao mengerutkan alisnya, sebelum ia sempat berbicara Ong Bwe Eci sudah mengerti akan maksud hatinya, Buru-buru ujarnya kembali. Janganlah kau terburu-buru ingin melanjutkan perjalanan apabila gelembung air di atas tubuhmu tidak cepat-cepat dilenyapkan, Bakal keracunan atau tidak perlu bita bicarakan, Cukup asal kulitmu robek dan air darah yang amis mengucur keluar tiada hentinya, Keadaan tersebut sudah cukup untuk menyiksa dirimu. Lim Kian Hao menghela napas panjang dan membungkam, Darah tersebut telah mengutarakan keluar seluruh isi hatinya, Ia sadar kecuali beristirahat selama beberapa hari dengan sabarkan hati tak ada care lain yang bisa menolong dirinya. Ong Bwe Eci ambil keluar dua butir pil pengsoatuan dan suruh dia menelan kemudian melanjutkan perjalanan lambat-lambat. Lim Kian Hao benar-benar risau dan gelisah, Namun ia tak berani melanjutkan perjalanan terlalu cepat, Sebab Ong Bwe Eci sudah menerangkan kelihayan dari api beracun itu, Apabila gelembung di atas tubuhnya sampai pecah maka racun yang mengalir keluar akan membusukkan kulit badan di bagian yang lain, Kalau sampai demikian adanya maka bukan saja perjalanannya akan tertunda beberapa hari mungkin malah berbulan-bulan lamanya. Untung tak selang beberapa saat mereka melakukan perjalanan sampailah di sebuah kota keciwi. Mereka mencari sebuah rumah penginapan dan beristirahat dengan tenang selama dua hari. Pil pengsoatuan benar-benar manjur sekali, Bukan saja gelembung air itu lenyap tak berbekas bahkan kulit badannya telah rata kembali seperti sedia kalah. Dalam pemeriksaan yang dilakukan kemudian atas kerugian yang diderita akibat kecerobohannya kali ini, Ia merasa besar sekali kerugian yang didapatkan, Kecuali banyak waktu sudah terbuang juga sebutir mutiara serta sebatang seruling emas. Boleh dibilang banyak benda berharga lainnya ikut terbakar habis dalam peristiwa ini. Tersebut juga catatan seruling yang diserahkan Liu Buie kepadanya. Untung catatan rahasia itu sudah hafal di luar kepala sedang kitab catatan ilmu silat yang ditinggalkan Sun Tong Hai pun berada di tangan Liu Buie, Kalau tidak mungkin dia akan merasa menyesal akibat kejadian itu. Perjalanan yang kemudian dilangsungkan aman tenteram dan tidak menemui hadangan lain, Setelah mereka di gunung Tai Heng San, Tetapi pada saat itulah kembali Lim Kian Hao menemukan suatu hal baru yang merisaukan hatinya. Ia teringat bahwa Liu Buie serta Sun Tong sekalian berangkat hanya terlambat sehari daripada dirinya, Namun untuk menyembuhkan luka api tersebut ia sudah membuang waktu dua hari, Dus berarti dengan perjalanan yang dilakukan Liu Buie sekalian, Rombongan tersebut pasti berhasil disusul oleh dirinya beserta Ong Buie Chi yang melakukan perjalanan siang malam Tetapi mengapa sampai waktu itu belum ada kabar beritanya barang sedikitpun? Persoalan inilah yang membuat ia risau, Apalagi keadaan ayahnya yang tidak begitu jelas semakin merisaukan hatinya, Maka yang ia pikirkan saat ini adalah cepat-cepat naik gunung. Ketika Lim Kian Hao serta Ong Buie Chi tiba di kaki gunung Tai Heng San, Mereka segera meneruskan perjalanannya untuk mendaki gunung tadi, Dua hari sudah mereka buang untuk mengarungi daerah pegunungan seluruh 700 li persegi namun hasilnya nihil, Hal ini membuat mereka jadi kecewa. Kiranya gunung Tai Heng San merupakan sebuah gunung yang penuh dengan tebing yang tinggi lagi curam serta hutan yang lebat, Jarang sekali pemburu yang berdiam di sana, Jangan dikata untuk mencari jejak Lim Kui Lin serta Toan Kiem Hoa, Bahkan bayangan dari Kau Heng Hu sekaliam pun tidak nampak. Peristiwa ini tentu saja membuat si anak muda itu jadi gelisah bercampur cemas Sebagai kan seekor lalat tak berkepala, ia lari ke sana kemari mencari tanpa tujuan, Apabila Ong Buie Chi tidak menasehati dirinya terus-menerus mungkin si anak muda itu sudah dibikin sinting saking gelisahnya. Menurut pandangan Ong Buie Chi, Ia merasa setelah Toan Kiem Hoa menderita luka parah dalam di dalam kolong langit cuma ada seseorang tokoh sakti yang telah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan bahkan punya kepandayan yang luar biasa tentang ilmu pertabiban. Seandainya di Gunung Tai Heng San benar-benar terdapat seorang tabib yang begitu lihai, Maka beberapa orang di antara pemburu yang berdiam di sekitar gunung itu tentu pernah menerima budinya, Maka untuk mencari kabar berita tentang tabib tersebut harus mencari dari mulut orang-orang itu. Lim Kian Hao mempunyai pandangan yang berbeda dengan darah tersebut, Tetapi berada dalam keadaan seperti ini ia tak dapat berbuat lain kecuali menuruti care dari gadis itu untuk mencari kabar dari para pemburu yang berdiam di sekitar sana. Siapa sangka belasan orang yang mereka tanyai, semuanya geleng kepala sambil menjawab. Tidak tahu titik. Hanya dua patah kata itu belaka dan tak ada tambahan kata-kata lain, Walaupun Begita Bagiong Bwee Chi yang memperhatikan mimik wajah orang-orang itu dengan seksama, Ia tahu kalau jawaban itu tidak jujur dan ia pun sadar tentu mereka mempunyai suatu kesulitan yang tak bisa diutarakan kepada orang lain. Ketika mereka menanyai orang yang ke-14, Orang itu adalah seorang gadis dusun yang mencari sesuap nasi dengan menangkap ular, Di dalam rumahnya banyak sekali terdapat keranjang bambu yang digununakan untuk menyimpan ular bahkan memelihara pula beberapa ekor ular beracun, Di samping itu dalam rumahnya tergantung pula berapa setel baju pria, mungkin pakaian suaminya atau wayahnya yang naik gunung mencari ular dan belum pulang. Dalam usahanya yang ke-14 ini kembali Ong Bwee Chi serta Lim Kian Hao tidak berhasil memperoleh hasil yang diharapkan, Jawaban yang mereka terima tetap cuma dua patah kata belaka. Tidak tahu titik. Dalam keadaan seperti ini mendadak suatu ingatan berkelebat dalam menang Ong Bwee Chi, Ia masuk ke dalam rumah gadis dusun itu dan melepaskan ular beracun yang sedang dipelihara di dalam keranjang bambu tadi. Menyaksikan perbuatan darah itu, gadis dusun tersebut buru-buru lari masuk hendak menghalangi perbuatannya, Siapa sangka pada saat itulah tiba-tiba Ong Bwee Chi menotok jalan darahnya, Lalu menangkap salah seekor ular kecil bersisik merah dan memagutkan ular tersebut ke atas iga gadis tersebut. Setelah itu ia membinasakan ular tersebut dan disusupkan ke dalam genggaman gadis dusun itu, Selesai berbuat demikian ia tarik tangan Lim Kian H.O.O. untuk berlalu. Terhadap tingkah laku Ong Bwee Chi yang aneh dan kukuai ini, Lim Kian H.O.O. jadi tercengang, Ia hendak turun tangan menghalangi perbuatannya namun dengan wajah serius gadis itu segera menegur. Seandainya kau ingin mengetahui jejak serta kabar berita dari ayahmu, Lebih baik pada saat ini janganlah mencampuri urusan orang lain. Walaupun Lim Kian H.O.O. belum paham dengan maksud tujuannya, Tetapi bergaul selama beberapa hari ini ia merasa bahwa Ong Bwee Chi adalah seorang gadis yang budiman dan penuh belas kasih, Ia tidak mungkin akan melakukan perbuatan yang keji dan telegas tanpa sesuatu alasan, Maka dengan hati setengah percaya setengah tidak ia biarkan darat tersebut berbuat sekehendak hatinya. Ong Bwee Chi menarik tangan Lim Kian H.O.O. untuk bersembunyi di belakang sebuah batu cadas, Lalu dengan bangga ujarnya. Nanti apabila keluarganya pulang, aku percaya orang yang sedang kita cari segera akan ditemukan. Ular yang kugunakan untuk memagut iga gadis dusun itu bernama Hoa Bilian Dan. Merupakan salah satu di antara lima ekor ular paling beracun di kolong langit, Setelah kena terpagut maka dalam waktu singkat seseorang bisa menemui ajalnya. Ah 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 ah, seandainya tidak kunjung kembali bukankah dia bakal mati, Seru si anak muda itu kaget. Kau tak usah khawatir, aku telah menotok jalan darah H.O.W.I. serta pakciat-hiatnya, Dengan begitu sari racun yang terhisap ke dalam tubuhnya tidak akan menyerang jantung, Untuk sementara waktu ia memang merasa tersiksa namun tidak sampai membahayakan jiwanya. Lim Kian H.O.O. berpikir sejenak pelalu berkata kembali, Bagaimanapun juga aku merasa care ini kurang sesuai. Untuk kita gunakan, seandainya mereka benar-benar tidak tahu tempat tinggal dari tokoh sakti itu, Lalu bagaimana jadinya titik? Dugaanku tidak bakal meleset sahut Ong Bwe Eci sambil tertawa dingin, Orang-orang itu pasti tahu akan kabar beritanya, Namun berhubung mereka sudah mendapat pesan agar jangan membocorkan rahasianya, Bila gadis itu benar-benar mati, aku bisa mengiringi pula kematiannya titik. Melihat gadis itu gusar, lagi puat teringat bahwa ia berbuat demikian demi kebaikannya terpaksa Lim Kian H.O.O. membungkam dalam seribu bahasa. Setelah menanti lama sekali tidak salah lagi, Dari tempat kejauhan muncul seorang lelaki setengah baya yang menggendong keranjang bambu di punggungnya, Ketika tiba di depan pintu ia lantas berteriak. Akim akhirnya ini hari kita berhasil menangkap ular rasaksa tersebut, Nanti kita bisa kirimkan ular tersebut kepada Ban Elo Oya Chi, Seandainya ia tahu akan berita ini pasti akan kegirangan setengah mati. Sembari berkata ia melangkah masuk ke dalam rumah, Namun dengan cepat lelaki setengah baya itu sudah menjerit kembali dengan ada kaget. Akim, kenapa kau? Agaknya ia sudah menemukan perubahan yang terjadi dalam rumah itu, Setelah berkumandang suara jeritan tadi terdengarlah suara yang sangat ribut di susul suara lelaki tadi Sambil menahan isak tangis berteriak tiada hentinya. Akim. Akim. Lim Kian H.O.O. merasa amat tidak tenteram dengan peristiwa tersebut, Sebelum ia sempat berbuat sesuatu tiba-tiba terasa Ong Bwe E Chi menyentuh lengannya sambil memberi tanda agar ia menengok keluar. Tampaklah lelaki setengah baya itu sambil tetap mengendong keranjang bambu tersebut Segera menyambar tubuh gadis dusun yang berada dalam keadaan tidak sadar tadi dan buru-buru lari keluar. Ong Bwe E Chi mengeditkan separang matanya dan tersenyum ke arah seng pemuda Untuk menunjukkan rasa bangga, menandiri lelaki tadi sudah pergi jauh mereka berdua baru munculkan diri dari tempat persembunyian dan menguntit secara diam-diam. Agaknya lelaki setengah baya itu merasa amat cemas dan ingin buru-buru menolong orang, Maka sepanjang perjalanan ia berlari terus tanpa memperdulikan apakah di belakangnya ada orang yang menguntit atau tidak, kurang lebih setelah berlari satu jam lamanya Sampailah ia di depan sebuah dinding tebing yang menjulang tinggi ke angkasa, lelaki tadi segera menarik-narik tali rotan yang tergantung di tebing tersebut. Sungguh tak nyana di atas tebing curam itu pun terdapat hal-hal yang luar biasa, bisiklim kian hao tak tahan lagi. Tampaklah tebing bukit itu menjulang tinggi ke angkasa, bukan saja curam bahkan boleh dikata tegak lurus dan tak mungkin bisa didaki oleh siapapun, Tidak aneh kalau mereka tidak menemukan jejak seorang manusia pun kendati sudah beberapa kali melewati tempat itu. Terlihatlah lelaki itu menarik-narik tali rotan itu semakin gencar, beberapa saat kemudian terdengarlah seseorang menegur dari atas bukit dengan suara berat. Siapa titik? Ban Elo Oyacu, hamba adalah Tan Elo Oto Asahut pria itu dengan suara keras. Bukankah aku sudah berpesan bahwa selama beberapa hari ini kalian dilarang mengganggu diriku apa maksudmu datang kemari hardik orang yang ada di atas bukit dengan nada gusar? Putri hamba Akim telah terpagut tular berbisa Hoa Biksian, hamba mohon bantuan dari kau orang tua agar suka menyembuhkan lukanya. Gentong nasi bangsat sungguh memalukan sekali, bukankah kau pun seorang tukang tangkap ular setelah tergigit oleh ular Hoa Bilian apa bisa tertolong lagi aku cuma bisa mengobati penyakit, tak dapat mengobati nyawa yang mau melayang. Ban Elo Oyacu, rengek pria itu setengah sesengguhkan Akim benar-benar belum mati, harap Elo Oto suka berbelas kasihan dan menyelamatkan selembar jiwa putriku titik. Orang yang ada di atas bukit termenung beberapa saat lamanya, setelah itu baru bertanya. Dia belum mati bagaimanakah keadaannya pada saat ini? Titik. Jantungnya masrih berdenyut, tarim mulut lukan kia mengalir ke luar air warna hitam dan daya kerja racunnya belum menyebar luas, sekarang ia jatuh tidak sadarkan diri dan seperti tertidur pulas, badannya sama sekali tak berkutik. Bagian manakah yang terpagut tular berbisa itu titik. Di atas dadanya titik. Orang yang berada di atas kembali termenung beberapa saat lamanya lalu ujarnya lagi. Selama setengah bulan mendatang ia tidak bakal mati, sekarang kau tak usah gelisah, bawalah pulang lebih dahulu, aku bisa berkunjung ke tempat tinggalmu untuk menyembuhkan lukanya ini hari mungkin. Elo ya cu mungkinkah jiwanya bisa bertahan selama setengah bulan, keluh pria itu sambil menangis. Bangsat keparat aku bilang ia tak berakal mati pasti tak bakal mati, maki orang yang ada di atas bukit semakin gusar. Kalau ia sampai mati, akan ku ganti selembar jiwanya apakah ucapanku pun kau tidak percaya. Agaknya pria setengah bayi itu menaruh kepercayaan yang luar biasa terhadap orang yang di atas bukit itu, bukan saja percaya bahkan menaruh pula rasa hormat. Mendengar bentakan tadi ia lantas menggendong tubuh gadis tersebut siap meninggalkan tempat itu. Lim Kian Hao serta Ong Wee Chiang mengikuti di belakang pria itu jadi sangat kecewa sekali. Sebab walaupun suara orang itu berkumandang dari atas bukit namun tak dapat kedengaran di manakah orang itu menyembunyikan diri, satu-satunya hal yang bisa ditentukan adalah suara itu bukan berasal dari puncak tebing, sebaliknya berasal dari balik dinding tebing. Tebing itu licin lagi tegak lurus, sama sekali tak ada tempat yang bisa digunakan untuk berpijak kaki, di manakah orang itu menyembunyikan diri. Letaki itu berjalan beberapa langkah meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ia berhenti kembali dan sekali lagi menarik tali rotan tersebut. Tan Elo Oto'a. Terdengar orang yang ada di atas bukit kembali memaki dengan gusarnya. Bukankah aku suruh kau pulang lebih dahulu mengapa kau masih banyak bacot di sini? Tanda tanya kalau kau cari gara-gara terus di sini hati-hati bisa jadi aku tidak akan mengurusi putrimu lagi. Elo Oyacu. Ujar pria itu dengan nada hormat. Ular rasaksa yang kau inginkan telah berhasil ku tangkap. Benar jerit orang di atas bukit dengan gembira, apakah ular yang berhasil kau tangkap adalah ular yang kumaksudkan? Titik. Sedikit pun tidak salah hamba telah bertindak menuruti perintah kau orang tua, sampai ini hari siang aku selalu berjaga-jaga di sisi guanya, dan tadi ular tersebut munculkan diri maka aku segera menghadang jalan baliknya dan merobohkan ular tersebut dengan bubuk belirang, ternyata ular itu benar-benar berhasil ku tangkap. Suasana hening mencekam di puncak bukit tersebut, akhirnya dari balik rerumputan di atas tebing bukit itu muncul sebuah keranjang bambu yang amat besar dan dilemparkan ke bawah, keranjang itu dihubungkan dengan sebuah tali. Pria itu buru-buru menggendong putrinya duduk di dalam keranjang bambu itu, kemudian bagaikan terbang keranjang tadi ditarik naik ke atas tebing. Menyiasikan kejadian itu, Lim Kian H.O.O. merasa sangat gembira, ia siap mengejar dari belakang namun perbuatannya ini dengan cepat dihalangi oleh Ong B.E.C. Dengan cepat keranjang bambu itu ditarik naik ke atas tebing dan akhirnya lenyap di balik rerumputan, Lim Kian H.O.O. yang perjalanannya dihalangi B.E.C. jadi sangat cemas, gerutunya. Tempat itu tingginya mencapai puluhan tombak, sekalipun kita mempunyai ilmu meringankan tubuh yang lebih sempurna pun jangan harap bisa naik ke situ, dengan perbuatanmu barusan. Tidak, coba bayangkan kita harus naik ke atas dengan ker apa? Apakah kau ada maksud untuk ikut naik ke atas tebing itu dengan nunut di bawah keranjang yang dipakai dua orang itu? Tidak, kecuali ker ini, apakah kau mempunyai jalan lain tanya Kian H.O.O. dengan matemi otot? Ker lain sih belum berhasil ku dapatkan namun aku tahu seandainya kita menggunakan cara ini niscaya kita tak berakal berhasil naik ke atas. Bagaimana kau bisa tahu? Gampang sekali untuk menerangkan alasan tersdebut, si tokoh saat tiban L.O.O. Yapcu sengaja mencari tempat yang ia tak suka diganggu oleh kehadiran orang lain, kita sudah lama sekali mencari jejaknya, tentu ia pun sudah tahu akan hal ini, apabila ia ingin berjumpa dengan kita. Sejak semula orang itu sudah munculkan diri untuk mencari kita berdua, tetapi kalau ditinjau dari sikapnya pada saat ini jelas orang itu tak mau bertemu dengan kita, apabila kita bersikiras untuk ikut nunut di dalam keranjang tadi, seandainya ia merasakan bobot yang berbeda dan tak suka menarik kita ke atas, kemungkinan besar ia bisa melemparkan tubuhmu dari tengah udara. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Tanya Kian H.O.O. melengak, Ong B.E.C. tertawa misterius. Ker adalah suatu hasil pemikiran seseorang asal kita sudah tahu tempatnya, aku rasa tidak sulit untuk mendaki bukit tersebut katanya. Lim Kian H.O.O. tahu kalau gadis itu sudah punya rencana matang dalam benaknya, buru-buru ia menjurah dalam dan berkata, Nona Ong, aku tahu kecerdasanmu melebih orang lain, cepatlah katakan caramu itu titik. Ong B.E.C. tersenyum, sambil menuding ke arah rotan yang tergantung ke bawah bukit ujarnya. Rotan itu bukankah merupakan tangga yang paling tepat bagi kita untuk mendaki tebing bukit ini? Ban L.O.O. Yacu tersebut sengaja menaruh seutas tali rotan yang terkulai ke bawah bukit. Tujuannya bukan lain sebagai alat untuk berhubungan berita dengan orang bawah, namun kita bisa menggunakan benda itu sebagai alat untuk naik ke atas titik. Seolah-olah baru mendusin dari impian, Lim Kian H.O.O. berseru tertahan, Ia ada maksud untuk lari keluar dan memanjat bukit dengan rotan itu namun kembali Ong B.E.C. menjegah. Tunggu sebentar apabila kau berbuat demikian, Ia yang sudah mendapat kabar berita lebih dahulu pasti akan turun tangan menghalangi maksud kita untuk naik, Oleh sebab itu apabila kita hendak mendaki ke atas maka kita harus melakukannya dikala ia tidak sadar dan ia tidak menduga sama sekali titik. Lim Kian H.O.O. berdiri tertegum, ia tak paham dapah yang dimaksudkan gadis tersebut, sambil garuk-garuk kepala tanyanya. Lalu kau punya apa lagi? Tentu saja menggunakan rotan tersebut, namun tanpa menggerakan benda itu barang sedikit pun titik. Walaupun gerakan tubuh kita ringan bagaikan kapas, sedikit banyak masih ada pula yang dinamakan bobot badan, Kata Seng pemuda serba salah dan semakin tidak mengerti. Kalau kau suruh memakai rotan itu untuk mendaki namun melarang untuk menggoyangkannya, Hal ini boleh dikata merupakan suatu hal yang tak mungkin bisa kita lakukan titik. Justru hal-hal yang tak mungkin terjadi akan ku lakukan hingga mungkin terjadi, Nah, ikutilah diriku seru Ong B.E.C. sambil tertawa bangga. Terpaksa Lim Kian H.O.O. mengikuti di belakang darah tersebut, Setibanya di bawah tebing Ong B.E.C. ambil keluar dua bilah pisau belati yang tajam dari pinggangnya Dan serahkan sebilah di antaranya ke tangan si anak muda itu, Kemudian sambil tertawa ia berkata, Pisau belati ini tajamnya luar biasa, Bawalah benda itu dan tirukan saja apa yang aku lakukan titik. Dengan pandangan bodoh Lim Kian H.O.O. menerima pisau belatinya yang digenggam di tangan Segera ditusukkan ke arah batu gunung di dinding tebing lalu bergelantungan di tengah udara, Setelah itu tangan yang lain mencekal tali rotan itu kencang-kencang dan memberi tanda kepada Lim Kian H.O.O. Dengan cepat si anak muda itu dapat memakai kera yang digunakan gadis tersebut, Buru-buru ia gigit pisau belati itu di mulut kemudian sepasang tangannya mencekal tali rotan tadi dan memanjat naik ke atas, Oleh karena Ong B.E.C. sudah menarik rotan itu lebih dahulu ke atas, Maka dengan sendirinya ujung rotan yang ada di sebelah atas sama sekali tidak menunjukkan tanda apa-apa. Menanti si anak muda sudah tiba di sisi Ong B.E.C., Tanpa menunggu perintahnya ia segera keluar kantungan sebelahnya untuk menusukan pisau belatinya ke atas batu gunung, Setelah itu ia tepuk bahu sendiri. Ong B.E.C. tersenyum dan mentegangguk ujung kakinya menginjar di atas bahu Kian H.O.O. Dan meminjam tempat pijakan tersebut badannya meloncat kembali ke tengah udara setinggi satu tombak, Lalu dengan kera yang sama menarik si anak muda itu naik ke atas. Begitulah segera bergilir dan saling bantu-membantu, Dalam sekejap M.T.O. Ong B.E.C. serta Lim Kian H.O.O. Sudah berada kurang lebih 30 tombak dari atas permukaan, Kalau dihitung-hitung maka mereka tinggal mendaki 20 tombak lagi untuk mencapai rumputan tersebut. Siapa sangka di luar dugaan mereka ternyata tali rotan itu berakhir di sana, Ujung rotan sebelah atas dihubungkan lewat sebuah lubang kecil yang ada di atas dinding dan gua itu besarnya cuma sekepalan, Tidak mungkin bagi seseorang untuk menerobos masuk. Menyaksikan kejadian itu Lim Kian H.O.O. memandang ke arah Ong B.E.C. dan tertawa getir, Ia menunjukkan suatu perbuatan apa boleh buat. Sambil kerutkan dahi Ong B.E.C. berpikir beberapa saat lamanya, Tiba-tiba ia angkat kakinya dan ditunjukkan kepada Kian H.O.O. yang menunjukkan bahwa ia membutuhkan tempat untuk berpijak. Lim Kian H.O.O. tertegun, dengan suara lirih segera serunya. Masih ada 20 tombak lebih, mana mungkin kau bisa loncat ke atas titik. Ong B.E.C. tetap bersikeras menunjukkan tanda tersebut terpaksa Lim Kian H.O.O. menekuk lututnya dan membiarkan darah itu berdiri di atas kakinya. Dengan sangat berhati-hati Ong B.E.C. mencekal tali rotan tersebut dan memotongnya sampai putus, setelah itu ia berdiri lurus dan menusukan pisau belatinya ke atas batu dinding. Kali ini berhubung ia membawa tali rotan yang panjangnya puluhan tombak bobot badannya jadi makin bertambah panjang Lengannya paling hanya mencapai ketinggian tujuh di pablaka. Lim Kian H.O.O. kerutkan dahinya, ia merasa apabila harus mendaki naik dengan care begini mungkin sebelum mencapai di atas puncak. Ia sudah mati kecapaian, sebab bobot rotan itu sendiri sudah mencapai seratus kati, ditambah bobot seorang manusia dan harus bergelantungan di atas pisau belati dengan andalkan tangan sebelah, bagaimanapun care ini sangat membuang tenaga. Maka dari itu sewaktu tubuhnya merangkak naik dan tiba di sisi tubuh Ong Wee Chi, mendadak si anak muda itu menemukan suatu akal, ia tidak buru-buru merangkak naik namun menggunakan sepasang kakinya untuk menjepit rotan tersebut guna mempertahankan tubuhnya, setelah itu ia membuat sebuah lubang kecil di atas dinding dengan memakai pisau belatinya, setelah itu ia baru memotong rotan tadi sepanjang beberapa tombak sedang sisanya ia biarkan tetap bergelantungan di bawah dengan ujung rotan tersebut ditancapkan ke dalam lubang yang baru ia buat. Menyaksikan perbuatan si anak muda itu Ong Wee Chi tersenyum, ujarnya. Aku sedang menghawatirkan bahwa tenaga kita tidak cukup dan ada maksud untuk memotong rotan tersebut, namun aku pun takut apabila kita potong rotan tadi maka perbuatan ini akan mengejutkan orang yang berada di atas, caramu untuk mengatasi masalah ini benar-benar lihai sekali, bahkan jauh lebih cerdik daripada diriku. Lim Qian Hao tersenyum, ia benarkan posisi bahunya biar gadis itu menginjak tubuhnya sebagai tempat pijakan. Berhubung beban yang dibawa semakin enteng maka tenaga untuk merangkak naik pun semakin besar, gerakan mereka pun dengan sedirinya semakin cepat. Dalam beberapa saat kemudian sampailah mereka di sisi rerumputan tersebut, kali ini demi keselamatan dan keamanan Ong Wee Chi, si anak muda itu mendaki ke atas lebih duluan, ia lihat tempat di mana mereka munculkan diri bukan lain merupakan sebuah jalan sempit di tengah selat yang hanya cukup dilalui oleh satu orang. Mu'iut selat penuh tumbuh rerumputan yang tinggi lagi subur, tempat itu terletak pula di atas dinding tebing yang curam maka dengan sendirinya sulit ditemukan oleh orang yang beradu di bawah, apabila tak ada orang yang membawa jalan mimpi pun mereka tidak akan menduga kalau di atas bukit yang tegak lurus dan terpencil itu masih ada manusia yang hidup di sana. Keranjang bambu serta tali rami yang digunakan untuk mengerak orang tadi naik ke atas bukit masih terletak di mulut selat tersebut. Lim kian hao menunggu Ong Wee Chi sudah naik ke atas baru masuki selat tersebut dengan langkah hati-hati. Jalan sempit di dalam selat itu memanjang ke adrah depan, makian jauh jalanan bitu semakin lebar dan akhirnya sampailah mereka di sebuah tanah lapang yang sangat luas. Ternyata tempat itu merupakan sebuah bukit yang berdiri menyendiri itu terdapat sebuah dataran yang menekuk ke dalam serta luas sekali, di sekeliling tanah lapang tadi penuh berserakan batu-batu cadas yang besar dan tinggi, boleh dikata tempat itu merupakan sebuah tempat misterius yang bagus sekali untuk menyembunyikan diri. Ketika itu lohor sudah lewat, Seng Surya condong ke arah barat, suasana dalam selat terasa dingin dan menyeramkan hembusan angin menyambar kian kemari menusuk tulang. Meminjam sorotan cahaya Seng Surya dari balik gunung tampaklah di tengah lapangan ti diberdiri berpuluh buah rumah batu, sekeliling rumah-rumah batu itu tumbuh rumput dan bunga yang aneh serba aneka ragam jenisnya. Setelah tiba di tempat itu, Lim Kian Hao takut diusir orang lagi, ia menghembuskan napas panjang dan bergumam. Sungguh tak nyana di tempat ini masih terdapat dunia lain yang begini indah. Sebaliknya Ong Wee Chi memperhatikan rumputan yang tumbuh di sekitar sana dengan seksama, lalu berkata, Ban Elo Oyacu ini benar-benar seorang tabib sakti rumput obat serta bunga obat tumbuh di tempat ini tak sebuah pun yang bukan benda-benda berharga, entah bagaimana sulitnya ketika ia mengumpulkan bibit-bibit rumput dan bunga itu yang kemudian menanamnya di sini. Nona Ong, agaknya kau punya pengertian yang mendalam sekali tentang ilmu pertabiban, Goda Kian Hao sambil tertawa. Ong Wee Chi tertawa hambar. Aku cuma mengerti sedikit sekali sahutnya, sewaktu aku masih kecil seringkali aku ikut belajar ilmu obat-obatan dari ayahku almarhum, dahulu ayahku pun punya pengetahuan yang sangat luas tentang kepandayan tersebut, sayang terlalu cepat ia meninggal dunia, kalau tidak mungkin aku masih bisa mendapatkan pelajaran yang lebih banyak lagi. Mengingat tentang ayahnya, sepasang matu darat tersebut jadi memerah, Lim Kian Hao sama sekali tidak mengira ucapan yang diutarakan sedecara bergurau itu sudah membangkitkan rasa sedih dalam hatinya. Buru-buru sambil tertawa. Padahal dengan kecerdasan serta pengetahuan yang Nona Ong miliki sekarang, jarang sekali orang yang ada di kolong langit dewasa ini bisa menandingi kecerdikanmu, terutama sekali akal Nona Ong dikala hendak mendaki bukit ini, pengetahuan serta pengalamanmu benar-benar membuat Cai Hai merasa sangat kagum. Sudah tentu Ong Wee Cip pun mengerti akan maksud tujuannya, dalam hati ia merasa terharu sekali, sambil tertawa hambar segera ujarnya, tidak berani ku terima pujianmu yang setinggi langit itu, aku pun tidak berani terlalu menyanjung kehebatan ayahku, apakah kau lupa bahwa ayahmu pun seorang tokoh sakti yang berkepandaian silat amat lihai namun pintar merahasiakan asal-usulnya selama puluhan tahun seandainya tiada kau heng hau yang dibikin gara-gara mungkin dia orang tua pun belum suka muncul ke diri, di samping itu siyao mo'ai pun mempunyai satu persoalan yang selalu tersimpan dalam hatiku, entah sudikah lim heng kasih penjelasan, entah persoalan apakah yang hendak Nona Ong tanyakan kepada ku tanya seng pemuda melengak, Ong Bue Eci tersenyum manis, sebenarnya apakah hubungannya antara ayahmu dengan Toan Kiem Hoa dari wilayah Biau tanyanya, Nona Ong, apa sebabnya kau menanyakan persoalan ini? titik, mungkin hal ini disebabkan siyao mo'ai suka mencampuri, urusan orang lain, tempo dulu siyao we mo'ai tidak tahu kalau si jago aneh berkerudung itu adalah ayahmu, maka timbulah suatu perasaan dalam hati siyao mo'ai bahwasannya hubungan ayahmu dengan Toan Kiem Hoa tentu luar biasa sekali. Berdasarkan alasan apakah kau mengatakan demikian? 2 orang gadis yang terkurung dalam penjara, aku dengar salah satu di antaranya adalah bakal Bini Lim Heng, namun ayahmu hanya menolong Toan Kiem Hoa seorang belaka dari cengkeraman musuh, ditinjau dari sudut ini jelaslah sudah bahwa di antara mereka berdua pasti pernah terjalin resuatu hubungan yang sangat terkat. Titik, tentang soal ini Chai Hai sendiri pun kurang jelas, kata Lim Kian Hao tersipu-sipu. Aku cuma tahu sewaktu masih muda ayahku pernah berjumpa dengan Toan Kiem Poe, sebenarnya apa yang pernah terjadi di antara mereka berdua, ayahku maupun Toan Kiem Poe tidak pernah menceritakannya kepadaku. Ditinjau dari tindak tanduk serta sikap Lim Heng, aku berani memastikan bahwa ayahmu pada masa mudanya tentulah seorang pendekar yang sangat romantis, kecantikan Toan Kiem Hoa hingga kini tidak berkurang, bisa dibayangkan betapa cantik jelitanya perempuan itu ketika masa mudanya, memang sudah jemaah kalau pendekar gagah mendapatkan gadis jelita. Lim Heng, apakah kau merasa ucapan dari Siaw Moai rada keterlaluan? Dari pembicaraannya dengan Toan Kiem Hoa tempo dulu, sedikit banyak Kian H.O.O. telah berhasil mendapatkan suatu bayangan atas apa yang pernah terjadi antara ayahnya dengan perempuan Biaw itu dikala mereka milih muda, dan kini apa yang diduga Ong B.E.C. persis seperti apa yang dibayangkan pula, meski demikian berhubung masalah ini menyangkut perbuatan ayahnya dikala masih muda, sebagai anak tentu saja ia tak berani mengaku ataupun membantah.